Panitia pelaksana Olimpiade Paris 2024 kembali membatalkan sesi latihan renang terbuka di Sungai Sen pada selasa 6 Agustus akibat buruknya kualitas air di sungai tersebut. Ini merupakan kelima kalinya panitia pelaksana membatalkan sesi latihan akibat masalah yang sama. Pada Rabu pekan lalu, atlet triathlon Kanada Tyler Mislauchek muntah usai melewati garis finish setelah berenang di Sungai Sen. Hasil pengujian laboratorium memperlihatkan bahwa level bakteri di Sungai Sen menurun ke bawah standar yang disaratkan. Meski begitu, level bakterinya masih berada di level yang dianggap dapat diterima. Hujan deras yang mengguyur Paris belakangan ini beradil besar meningkatkan level bakteri di Sungai Sen. Sungai Sen sendiri masih akan menjadi ajang berlangsungnya triathlon, yaitu triathlon 10 km putri pada Kamis 8 Agustus dan kategori putra 10 hari kemudian. Pemerintah Perancis sendiri telah bekerja keras agar Sungai Sen dapat direnangi jauh-jauh hari sebelum Olimpiade Paris dihelat. Bahkan wali kota Paris Enhidalgo sempat berenang di sungai itu untuk mengkampanyekan bahwa Sungai Sen aman direnangi.